EPILOG Itu nahan suaranya udah dari tadi tuh Kalo kalian tau berapa kali di cut Gara-gara mereka gak sabar pengen ngomong Sebelum kita ngobrol Buat temen-temen yang gak ngeliat tampang-tampangnya di rumah Cuma suaranya doang Yang dengerin dari Podmi Boleh perkenalkan diri satu-satu Halo, nama saya Junior Roberts Saya disini BPN sebagai klan Suara suaranya ya? Klan banget suara aku cuy Oke Oke Boleh lanjut Junior Roberts Hi semuanya, aku Ini ke dalam gak sih? Keren Aku Zara, disini berperan sebagai Acha Tadi abis ke jaduk live ya Terus tau aja Sekedar info, boleh yang ketiga Halo, aku Daniel Salsabila Disini aku sebagai Amanda Oke Halo, saya Abun Berperan sebagai Rian Suara gue keren banget men Oh my god You Oh yeah Oke Kalau boleh kita bahas langsung ke ceritanya nih Sinopsisnya sebetulnya tentang apa film ini? Dari Zara mungkin? Ya Oke Jadi Film Mariposa sendiri itu Adaptasi dari Wetpath dan novel yang Wetpath ini udah dibaca lebih dari 100 juta penonton Eh, pembaca Baca Wetpath itu dibaca bukan ditonton Dan nanti filmnya akan didengar ya? Oleh pendengar Itu just Aku keteng aja ya Kadang gak ngerti ya Oke Dan novelnya itu udah Mega bestseller ya Iya Di toko buku Iya Iya Filmnya sendiri bercerita tentang Dua anak remaja Lebih fokus ke dua remaja ini Jadi kayak Dua remaja yang Lagi kelas 2 SMA Menjadi perwakilan dari sekolah Untuk Olimpiade Science Karena mereka berdua ini murid Yang bisa dibilang jenius gak sih? Karena mereka pinter banget Dan Punya basic keluarga yang beda Oke Jadi Maksudnya cara pendidik Cara orang tua mendidik mereka itu beda Jadi di film ini juga Gak cuma cinta-cintaan Tapi ada soal parenting Dan ada Persahabatan Oke Jadi lebih ke Ini kebalikan dari Kisah cinta remaja yang pada umumnya Kalau ini tuh jadi lebih ke cewek yang ngejar cowok Jadi kayak Aca ini Dia bisa dibilang kalau kata junior di trailer Nyaris sempurna Iya kayak gitu Aku ngomongnya percis kayak gitu ya Persis kayak gitu Ngomongnya Nyaris sempurna Nyaris sempurna Tapi Makanya Aca tuh bingung Kenapa sih Iqbal ini gak suka sama Aca Iqbal itu diperhatikan sama Angga ya Makanya dia Makanya aku ngejar Sampai akhirnya endingnya gak tau gimana Oke Kalian usia SMA Usia tokoh sendiang di filmnya sendiri Belum terlalu jauh sebetulnya kan ya Aku sama persis Sama persis dengan usia di filmnya Aku juga Bagaimana kalian bisa relate dengan kejadian di film itu? Dari cerita masing-masing aja Ada kejadian dimana Berarti kan ada pertemanan cowok-cowok Pertemanan cewek-cewek Cewek ngejar cowok Tentu kalian pernah mengalami hal yang serupa Gimana kalian relate dengan kejadian ini Situasi ini Dania kayaknya ada yang mau ceritain? Hmm Kalau misalnya relate kayaknya enggak ya Kalau aku justru relate banget Tapi kebalik Oh kebalik gitu Jadi dia aca Aku Amanda di dunia nyata Oh Iya Jadi dia aca Acanya di film Kalau aku Amandanya Jadi kayak kita tukeran-peran gitu Film Mariposa Di live Kalau buat cowok-cowoknya? Oh relate banget sih Soalnya kita kan apa Kalau kita Bun kita di dunia asli kan emang suka Minta jawaban namanya pinter Kayak gitu-gitu kan Gak sih Sumpah lu doang Gak Kenapa lu yang paling dibully Oke Aduh Apaan sih Jadi aku mau Iya aku gak bisa konsen dari tadi sumpah Ya udah iya Ya relate juga dan pastikan kita pasti punya sahabat Dengan punya sahabatan Sekolah Kalau aku udah lulus kan Tapi kan aku jadi kayak inget lagi masa-masa sekolah itu kayak gimana Gimana punya sahabat di sekolah Gimana bisa main bareng Gimana dikejar sama cewek ya Aku enggak sih Aku enggak sih Aku lebih ngeje doang lah Enggak sih Kalau dia dikejar cewek Dia langsung kayak Oh iya iya jadi banyak Waduh Di kumpulin moleksi Diam aja ini Banyak orang Iya betul sekali Oke Jadi belum terjawab Bagaimana tadi lu relate-nya sama lu merasakan itu Iya merasakan Jadi aku lebih ke flashback Itu jaman-jaman sekolah Oke Kalau gitu gini deh Kita ngomongin soal kejadian yang di film itu sendiri ini cukup menarik Kalian bikin soal topik kebalik bahwa ceweknya ngejar cowoknya gitu Iya Dan kalau orang gak baca outpadnya dan cuma ngeliat trailer Kesannya kan ceweknya agresif banget sih Iya So in real life Gue pengen tau masing-masing Menurut kalian terhadap karakter cewek yang seperti itu gimana gitu Setuju? Dari lu? Taduh lu apa sahabat Lu gas mah Udah nafsu aja Misalnya gitu Lu cowok nih Ada cewek banget yang ngejar lu banget gitu tuh Lu gimana? Ya Jangan pake aku ya Kita sih gak masalah ya Dahlah gue nanyainya personal Aku gak Dia nanti kalo aku salah ngomong Pengen ngomong Oh sih oke Ya gak masalah sih sebenernya Kan Gak ada salah ya untuk cewek usaha sedikit lah Masa cowok mulu yang usaha gitu Ayu woleh Kita juga pasti cowok menghagai usaha cewek dong Oke Cuman kalo ceweknya yang seperti Aca Yang terlalu nge-brrrr banget itu Nah Barat temboknya mungkin Gimana? Jangan terlalu seperti itu ya Takut risih ya cowok ya Takut risih cowoknya Jadi dia harus ada batas-batasannya sendiri gitu Jangan terlalu Bang gitu Rema blong banget kan kalo Aca kan Micnya boleh Ini takutnya suaranya terlalu bas Gak apa-apa Bisa Ya kan Teralih lagi gitu itu dikasih mic Berarti gimana tadi? Jangan terlalu ini gitu Jangan terlalu ngegas aja Takutnya cowoknya Bukan aku ya Cowok lain Kalo aku mah gas-gas aja gitu Cuma cowok lain kan beda-beda gitu Akutnya Cowoknya risih Malah Jadi gimana gitu Hubungan mereka berduanya gitu Gak tapi kalo pempelan dari Aca sendiri Kenapa Aca seagresif itu Ada alasannya Makanya nonton dulu filmnya Udah nonton Udah nonton Udah nonton Sebenernya Gua tanya sama lo Orang ini mah ditanya doang Nah kalo jadi ngejelek-jelekin Aca Eh wajik Aca itu Belum pernah jatuh cinta sebelumnya Nah pas dia ngeliat Iqbal Dia langsung suka Makanya dia langsung fokus ke Iqbal Karena Aca itu ambisius Iya Aca itu ambisius banget Ini karakternya dia Berarti ada karakter development faktor disini ya Gua mengharapkan ada suara jawaban Iya Nah ini pas kalian mainin film ini Tantangan paling besar di pas syutingnya apa? Kalo aku Aku Gak bisa berenang kan Sedangkan kalo bisa diliat di trailer ada adegan tenggelam Oh iya 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 Jadi aku workshop bareng Angga itu Selama satu bulan imbang dengan reading Jadi kita sempet menghitam Menghitam Sempet hitam Jadi hitam Karena kebanyakan latihan berenang Karena kita berdua bener-bener gak bisa berenang Kalo Angga berenang iseng-iseng masih bisa Gua ngerti kalo Angganya harus belajar berenang Tapi kalo Lunya mungkin gak perlu Kan adegannya tenggelam anyway kan Nah tapi Justru itu Justru itu Karena kita syuting itu Di bawah air itu 5 meter Oh oke 5 meter Jadi aku sama sekali Harus belajar pernafasannya Gimana cara buka dan pasang oksigen di bawah air Karena kita akan diem di bawah Diem di bawah kolam Di bawah air Di dasar air Di dasar kolam Di bawah air Diem di dasar air itu Bener-bener kalo misalnya udah mau take Turun ke bawah Harus bisa ngatur kayak kuping sakit Gimana cara ngatasinnya Kalo ada masalah tuh gimana di bawah Aku bahkan sempet Jadi kayak jatuhnya belajar diving juga Gitu di kolam itu Oke Napas dari mulut Seperti pilek Itu kan Tahan nafas Belajar tahan nafas Kalo Gita kan gak mungkin pake oksigen atau apa Nah itu belajarnya juga lumayan lama Karena ternyata susah banget Berapa menit record tahan apa sih di bawah? Aduh gak inget sih Gak nyampe semenit sih Oke Tapi paling gak belajar tekniknya Untuk itu ya Belajar tekniknya Dan pas lagi syuting aja Masih ada kejadian Aku tuh gak bisa Gak bisa ini terlalu panik Jadi kayak masuk air banyak Ketelan Atau lu panik atau haus antara itu sebetulnya Panik sih pak Oh lebih 5 meter pak Lebih panik Lebih panik Itu berapa lama Betul-betul adegan syuting itu sendiri Pasti kan ada masalah Kesalahan pas syutingnya kan Behind the scene nya Kayak pas shoot ekspresi lungga Ini itu gak pake stunman berarti kan? Stunman ada Ada Tapi lebih banyak aku sih Oke Adegan Angga yang loncat Keren gitu Dia masuk airnya gitu Itu stunman atau dia sendiri? Itu dia sendiri Itu dia sendiri Dan Angga pas lagi take itu Dia sempat kebentur ininya Jadi berdarah Jadi nunggu Ini gak ada mereka gak tau ininya Jidatnya Oke Terima kasih luar biasa Jadi jidatnya itu sempat buka Dan kita gimana caranya Untuk ngilangin si banjolnya dulu Baru take lagi Jadi kayak lumayan banyak Dan kita shooting hampir Satu setengah hari lah Karena kemarinnya dari sore sampai maghrib Besoknya satu harian Oh nah Itu pengalaman yang asik Oke dari Dania sendiri Kalau dari aku Mungkin lebih ke karakter ya Aku harus lebih Apa ya Lebih mengekspresikan karakter aku Kan dia galak Jadi harus Kalau aku tuh orangnya Tipe marah yang diem Kalau misalnya Amanda tuh lebih dikeluarin gitu Itu aku harus sering-sering Spontan Abis itu lebih teriak gitu Oke Dari Abun Kalau aku kan ini ya di trailer ada yang ngedance ya Lihat gak? Gak liat ya? Ya udah gak apa-apa Lihat gak sih? Di trailer ada yang ngedance Gak liat kan? Makanya diliat om Eh bang Kelas kak Gua liat tapi gua lupa Gua cuma inget adegan Terutama yang kalimat apa Tuh batu gak mau ditetesin sama lu Oh iya Iya Kalau aku sama junior kan ada regandance gitu sama Tante Ersa Itu ada workshop selama 5 hari 5 hari doang lah udah pro lah 5 hari buat Ada yang menguji kemampuan dance dia sehingga pro itu boleh-boleh dites lah ya Dia kan soalnya punya ya tau lah history dia yang sebelumnya itu Dia itu anak apa ya Ya ga ikan langit Lanjut Lanjut re Masa nana nana Ya Allah Sampai beres Ngomong aja Ya 5 hari buat workshop dance doang Dan Alhamdulillah lancar pas lagi syuting Berapa kali ya? Kurang lebih 2 kali 2 kali take doang Cuma 2 take doang Dan itu sebelumnya Tapi memang udah suka dance dong? Gak Gak ada basic dance sama Sumpah gua gak ada basic dance sama sekali Gak ada basic dance sama sekali Jadi ada workshop 5 hari itu sangat berguna buat syuting pas Oke jadi itu sekalian bisa masuk profile ya masuk CV ya Kemampuan dance Langsung kayak gitu Boleh banget Ditunggu langsung Pekatan dia bukan acting lagi tapi dancer Oh Ditunggu itu Ditunggu itu Kalau Junior sendiri Gimana? Apa experience yang lu paling dapet? Aku yang paling susah itu ini Bikin chemistry sama abun Dia kan soalnya anaknya sebenernya introvert banget Jadi kayak kita itu sebenernya jauh banget jaraknya Itu buat Buat pendengar podcast yang bingung ada suara apa barusan Itu abunnya yang Gitu Bukan suara Bukan kesalahan teknis kita ya Ini suara abun Oke oke Ikemesi sama abun Ikemesi sama abun karena dia introvert lalu Enggak Gak bercanda itu Aku Yuk Gak bapak Untuk kalian yang mau nonton sama pacarnya Atau mau nonton sama mamanya Bapaknya 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 pacarnya Bapaknya tuh bakal happy gitu Bakal ketawa-ketawa terus Happy Seneng Bakal kayak gitu Dan kalo pun sampe Kemarin tuh pas kita preview ada yang nangis Itu tuh karena haru Nangis haru Iya Mama aku nangis sama abun Iya Mama abun Dah yuk Satu nanti ya Maaf-maaf Dimancing Oke Kalo gitu Thank you banget temen-temen Castel di Mori Posa udah dateng kesini Jangan lupa Untuk pendengar atau Potme Friends di rumah Dan penonton juga untuk Diingatkan ya Nonton Mariposa di Bioskop Tanggal 12 Maret 2020 Untuk Ngedengerin apa sebetulnya Yang mereka bahas dari tadi Dan Apa unsur-unsur hasil yang mereka bilang Nonton aja Nonton aja dari tadi Oke Sampai disini Episode EPI Local ini Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Dan jangan lupa Untuk selalu Follow Potme di Instagram Dan Twitter Potme underscore ID Streaming di Website kita Potme.id Dan download di aplikasi Kita di Playstore Potme ID Bareng gue Dedy Dahan Sampai ketemu lagi Bye-bye 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 Epilog Terima kasih telah menonton!